Cerita tentang pembuat patung macoran hingga membuat Soekarno menjual mobil pribadinya. Pematung kawakan Indonesia Edison Arso meninggal dunia pada Senin 4 Januari 2016. Pembuat patung macoran tersebut meninggal dunia pukul 22.53 waktu Indonesia Barat di Aisyu Jogja International Hospital. Salah satu karya dari almarhum yang paling legendaris adalah patung Dirgantara. Bagi sebagian masyarakat Jakarta, mungkin patung ini terdengar asing. Sebab kebanyakan orang mengetahui nama patung tersebut adalah patung pancoran, karena letaknya yang berada di bilangan pancoran Jakarta Selatan. Patung ini menggambarkan lelaki kekar tengah menuju ke arah utara, memakai tangan kanannya, dengan posisi setengah jongkok. Beberapa orang menafsirkan berbeda-beda tentang bentuk patung ini. Salah satunya kabar bahwa arha itu menunjukkan lokasi harta karun Soekarno. Meski patung ini dibuat oleh almarhum Edi Sunarso, ide pembuatan kala itu berasal dari Presiden Soekarno. Ada keinginan pembuatan patung itu guna mengingatkan tentang dunia penerbangan Indonesia, atau Kedirgantaraan. Patung ini menggambarkan manusia angkasa yang menggambarkan semangat keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajah angkasa raya. Patung ini dirancang Edi sejak tahun 1964 hingga 1966. Dalam perjalanannya, pembuatan patung sempat terhenti. Salah satu penyebabnya adalah G30 SPKI di tahun 1965. Patung itu akhirnya selesai dikerjakan setahun setelahnya. Patung dirgantara terbuat dari bahan perungu dengan berat patung 11 ton yang hingga kini masih berdiri kokoh, dan tinggi patung tersebut sekitar 11 meter, sementara kaki patung sekitar 27 meter. Beberapa sumber menyebut bahwa pembiayaan patung berasal dari kantong pribadi Bung Karno. Bung Karno sengaja menjual mobil pribadinya untuk membiayai patung pancoran. Tak hanya membiayai, proses pemasangan patung dirgantara juga selalu ditunggui oleh Bung Karno. Bahkan kehadiran Bung Karno selalu merepotkan aparat negara yang bertugas menjaga keamanan sang kepala negara. Bung Karno pun detail memperhatikan setiap pembangunan patung, termasuk arah patung. Karena hal itu kemudian muncul kabar bahwa Soekarno punya rencana tersendiri atas patung dirgantara. Soekarno dikabarkan menyimpan harta karun di suatu tempat, dan lokasi itu ditunjukkan oleh patung perungu tersebut. Terima kasih telah menonton!